Selanjutnya, putusan nomor 45, garis miring PUU, garis data 21, garis miring 2023. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh satu perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit yang diwakili oleh Mansuetus Aslihanu, sebagai pemohon satu. Dua, Koperasi Simpan Pinjam Karya Mandiri yang diwakili oleh Jajuri sebagai pemohon dua. Tiga, Koperasi Perkebunan Renyang Bersatu yang diwakili oleh Albertus Wawan sebagai pemohon tiga. Empat, Koperasi Produsen Perkebunan Harapan Baru Ratu yang diwakili oleh Irfan S. Farm APT. Selanjutnya disebut pemohon empat. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 Januari 2023 telah memberi kuasa kepada Janssen, E. Sihaloho, Esha, dan kawan-kawan. Dan selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Para pemohon duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan Hukum, Kewandangan Mahkamah, Pergerap 3.1, yang enggak dibacakan, Pergerap 3.2, menimbang bahwa oleh karena permohonan para pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang Inkasu Pasal 93 Ayat 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Mahkamah-Mahkamah berwenang mengadili permohonan akwo. Kedudukan Hukum Pemohon Pergerap 3.3, Pergerap 3.4, dianggap dibacakan, Pergerap 3.5, menimbang bahwa dalam menguraikan adanya kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang, para pemohon menjelaskan pada pokoknya sebagai berikut, satu, bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan akwo adalah norma Pasal 93 Ayat 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 yang rumusannya adalah sebagai berikut dianggap dibacakan, dua, bahwa para pemohon masing-masing mengkualifikasikan dirinya sebagai badan hukum, baik berupa perkumpulan pemohon satu, maupun kooperasi pemohon dua, sampai dengan pemohon empat, yang dalam hal ini diwakili oleh perwakilan pengurus yang secara sah memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukumnya masing-masing di hadapan pengadilan sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga, tiga, bahwa dalam menguraikan adanya angkapan kerugian hak konstitusional yang dilibatkan, saya bilang ini, yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, para pemohon pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut, paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.5 dianggap dibacakan, menimbang bahwa berdasarkan urayan ketentuan Pasal 51-1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.3 dan paragraf 3.4 serta dikaitkan dengan urayan para pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.5 selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pemohon sebagai berikut, paragraf 3.6.1 sampai dengan paragraf 3.6.1.4 dianggap dibacakan paragraf 3.6.2 bahwa terkait dengan syarat kerugian konstitusional yang dialami oleh para pemohon menurut mahkamah para pemohon telah menjelaskan adanya konstitusional para pemohon yang dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yakni hak untuk mendapatkan kepastian hukum atas pengelolaan dan pengalokasian dana dari pelaku usaha perkebunan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD-PKS anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan potensial karena pasal 93 ya tempat undang-undang nomor 39 tahun 2014 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para pemohon diartikan secara meluas atau tidak limitatif sehingga menghalangi pemenuhan visi, misi, dan atau tujuan didirikannya Badan Hukum sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga masing-masing para pemohon oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan para pemohon maka anggapan kerugian sebagaimana dialami oleh para pemohon khususnya sebagai pelaku usaha perkebunan dan penerima manfaat dana perkebunan perkebunan kelapa sawit tidak akan atau tidak lagi terjadi dengan demikian terlepas terbukti atau tidaknya inkonstitusional norma yang dimohonkan pengujian makamah berpendapat para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akwa menimbang bahwa sebelum makamah mempertimbangkan pokok permohonan para pemohon terlebih dahulu makamah akan mempertimbangkan mengenai objek permohonan para pemohon inkasuk pasal 93 ayat 4 undang-undang 39 2014 yang dalam faktanya norma akwa telah diubah oleh pembentuk undang-undang dengan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang sebagaimana ketentuan dalam pasal 29 angka 26 lampiran undang-undang 6 tahun 2023 yang mengubah norma pasal 93 ayat 4 undang-undang 39 2024 menjadi penghimpunan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 3 digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia penelitian dan pengembangan promosi perkebunan peremajaan tanaman perkebunan sarana dan prasarana perkebunan pengembangan perkebunan dan atau pemenuhan hasil perkebunan untuk kebutuhan pangan bahan bakar nabati dan hilirisasi industri perkebunan bahkan mendahului berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2023 sebelumnya norma pasal 93 ayat 4 undang-undang 39 2014 juga telah diubah dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja undang-undang nomor 11 2020 yang dicabut dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja atau perpudua 2022 sebagaimana norma pasal 29 angka 26 perpudua 2022 yang mengubah Pak Bersa Anda menyaksikan Breaking News Metro TV yang saat ini kita saksikan adalah Mahkamah Konstitusi yang sedang membacakan putusan dari beberapa kasus mulai dari perkara nomor 43 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas kemudian yang saat ini sedang kita saksikan adalah perkara nomor 45 undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan dan yang kita nantikan ini adalah bagaimana putusan terkait dengan perkara nomor 114 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu nanti setelah dari pembacaan putusan ini hari ini Mahkamah Konstitusi akan menyampaikan apa hasil putusan dari gugatan atas perkara tentang undang-undang pemilu yang sejauh ini sudah kita bahas dan ini kita masih nantikan rencananya ini memang tadi sudah dimulai sejak pukul 9 30 waktu Indonesia Barat di gedung Mahkamah Konstitusi tadi kita juga sudah saksikan ada banyak yang tiba di MK dan tadi juga rekan Iqbal Himawan juga sempat mewawancarai beberapa orang mulai dari kuasa hukum dari Perludem yang juga menyampaikan bagaimana pandangan mereka terkait dengan perkiraan apa putusan MK terkait dengan sistem pemilu yang akan disampaikan hari ini sementara itu dari pantauan tim Metro TV di lapangan hari ini KPU tidak hadir di Mahkamah Konstitusi namun secara keseluruhan sidang ini sidang putusan akan dipantau oleh KPU secara daring kemudian dari Komisi 3 DPR RI juga tampak ada yang hadir di Mahkamah Konstitusi mulai dari Partai Golkar ada Supriyansa kemudian ada Habibu Rochman dari Gerindra dan juga ada Artria Dahlan yang tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi untuk menyaksikan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sistem pemilu hari ini yang dinantikan adalah apakah hari ini akan ditetapkan sistem pemilu di Republik ini dengan tetap sistem proporsional terbuka atau berubah menjadi sistem proporsional tertutup atau malah yang tertunda sejak 2020 oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum para pemohon-memohon agar mahkamah tetap dapat menguji norma Pasar 93 ayat 4 Undang-Undang 39-2014 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Fide Risalah Sidang Perkara nomor 45 dan seterusnya tanggal 29 Mei 2023 halaman 3 dan 4 Terima kasih